Tangan orang sampah plastik menjadi barang tak berguna, namun di tangan seorang pemuda di Bandung Jawa Barat, limbah plastik diubah menjadi jam tangan unik. Sedang di Peden Pasar Bali dengan ide kreatif, bonsai mungil, bahkan super kecil, bisa mendatangkan cuan hingga jutaan rupiah. Jam berapa nih sekarang? Sekilas tak ada yang berbeda dari jam tangan ini, tapi siapa sangka jam tangan ini terbuat dari limbah plastik. Ya, sampah plastik tepatnya. Dua tahun lalu, Mohamad Saiful Rizky atau biasa dipanggil Sae, menggagas ide mengolah sampah menjadi produk bermutu. Andekah jadi sampah berbahan plastik seperti kantong plastik, tutup botol, dan gemensan minuman, dikumpulkan pria asal Bandung ini. Setelah melalui proses pemisahan, sampah dicuci terlebih dulu sebelum masuk ke proses penghancuran dan pencetakan. Melalui proses panjang, sampah plastik yang awalnya dianggap tidak berguna, bisa disulap menjadi jam tangan seperti ini. Setelah dicetak, jam tangan lalu dirangkai dan diberi mesin jam. Riset tuh kurang lebih kita udah dua tahun, sampai akhirnya jadi jam tangan ini. Sulitan terbesar karena kita tuh gak punya pembanding. Banyak sekali trial and error yang akhirnya makan waktu sampai dua kali ini. Buah hasil kerja kerasnya pun terbayar. Untuk membuat satu jam tangan diperlukan 150 kantong plastik atau 75 buah tutup botol. Di workshopnya di Jalan Sabang ini, saya baru bisa membuat satu jam dalam sehari. Jam tangan dijual secara daring dengan harga mulai dari Rp 799.000. Terima kasih telah menonton!